Ridwan Kamil secara resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pemenangan Daerah Jawa Barat untuk pasangan calon Prabowo-Gibran. Ia diharapkan mampu menjadi magnet daya tarik bagi pemilih Jabar memberikan suara mereka ke paslon Prabowo-Gibran. Namun, Kang Emil Sapan Agrabnya diyakini tidak akan mudah melakukan tugasnya tersebut. Di kubu seberang ada nama-nama yang juga mentereng dan sudah dikenal juga oleh warga Jabar. Sebut saja ada mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heriawan alias Aher di kubu Amin. Sedangkan dari kubu Ganjar Mahfud ada sosok Solihin GP yang juga sama-sama pernah menjadi Gubernur Jabar. Sementara itu, belum apa-apa Partai Keadilan Sejahtera telah menantang adu kekuatan dengan Ridwan Kamil untuk memperoleh suara Pilpres 2024. PKS mengaku tidak takut dengan hadirnya Kang Emil di kubu Prabowo. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi tegas mengatakan, PKS memiliki sosok wakil ketua Majelis Yura Ahmad Heriawan yang sangat mengakar di Jawa Barat. Ia pun yakin mayoritas suara di Jawa Barat mengarah ke pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Tatangan abu itu dilontarkan menyusul Ridwan Kamil yang sebelumnya menargetkan pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan meraup 60 persen suara di Jawa Barat dalam Pilpres 2024. Baik Ridwan Kamil dan Ahmad Heriawan sama-sama pernah menjadi Gubernur Jawa Barat. Ahmad Heriawan terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Sementara Ridwan Kamil terpilih untuk pertama kalinya menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2023. Lalu siapa suara yang lebih kuat diantara Ahmad Heriawan dan Ridwan Kamil untuk suara di Jawa Barat? Bila melihat Pilkada 2008, Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf meraih dukungan 7.287.000 lebih suara atau 40,50 persen dari 17.900.000 lebih suara sah. Angka itu beda tipis dengan perolahan suara Ridwan Kamil dan U'ur Zanul Ulum yang memperoleh suara 7.200.000 lebih suara dari 21.900.000 lebih suara yang sah pada tahun 2018. Namun di periode kedua kekuatan Ahmad Heriawan bertambah. Selain Ridwan Kamil dan Ahmad Heriawan, sosok Solihin GP di Provinsi Jawa Barat, salah satu nama yang masuk dalam TPD Ganjar Mahfud adalah mantan Gubernur Jawa Barat Letnan Jenderal TNI Solihin Gautama Purwanegara atau Solihin GP. Wakil Ketua Umum TPN Ganjar Mahfud, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majudi mengatakan, terpilihnya Solihin GP masuk TPD Jawa Barat setelah melalui rapat koordinasi dan konsolidasi nasional. Solihin GP yang lahir tanggal 21 Juli 1926 adalah seorang mantan perwira tentara nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat pada periode 1970-1975. Solihin memulai karir militernya selama masa revolusi sebagai komandan tentara keamanan rakyat Kabupaten Bogor lalu bergabung dengan divisi Siliwangi. Ia dikenal sebagai sosok yang profesional. Hal itu terbukti dari karirnya di militer maupun birokrat. Ia juga dikenal dengan beberapa kebijakan atau tindakan uniknya semasa menjadi gubernur Jawa Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.